What's up, physical fans? Sebaliknya gue, gue Pak Dila. Selamat pagi semuanya. Hari ini gue ingin bikin video overreaction karena gue tau kita sebagai fans Baskir, kita sebagai netizen, itu kita suka banget ya, overreact. Walaupun baru setelah satu game atau dua game. But what a weekend though. Kemarin ini di IBL, banyak banget game yang seru dan hype-nya tinggi banget ya. So, gue mau bilang terima kasih dulu kepada semuanya kemarin yang sudah join live chat gue. Kemarin tuh playback, senyata itu sampai sekitar 45 ribu kayaknya. Dan itu kejadiannya bisa cuma setahun dua kali aja sih. So, appreciate everybody. Kemarin udah seru-seruan sama gue. Nemenin gue begadang sampai jam setengah tujuh pagi. Nah ini karena game-nya agak ngaret ya kemarin. Tapi it was so much fun. Nanti gue belum tau kapan lagi one live chat. Nanti kalau gue udah tau gue kapan lagi live chat, gue akan kabarin kalian semua. Oke, gue sebenernya jujur pengen banget bikin tempat untuk diskusi ya. Tapi gue gak pengen bikinnya di Instagram sih. Gue pengen bikinnya di YouTube. Gue pengen banget, apa ya orang-orang tuh untuk ngomongin atau diskusi. IBL tuh di tempat gue sebenernya pengen banget. Jadi semoga aja mungkin seminggu sekali lah ya kalau gue bisa bikin video gue dikasihkan untuk IBL agar kalian pun juga bisa tuangkan perasaan kalian, pendapat kalian. Karena gue sendiri pun juga jujur, gue gak mungkin nonton setiap game. Udah impossible gue untuk nonton setiap game dan menenuh hati semua hal tuh gue gak mungkin. Jadi gue butuh bantuan kalian juga untuk kasih tau informasi yang gue gak tau, ataupun kejadian yang gue gak tau. Itu akan sangat bermanfaat. Mungkin gak hanya untuk gue, tapi untuk semua yang nonton video ini juga sih nantinya ya. Jadi ditunggu untuk komentar kalian semua nantinya. And yeah, of course kita kemarin ini menikmati. Gue sih menikmati banget ya nonton weekend pertama dan banyak banget kejadian-kejadian yang seru. Tapi gue pertama of course, of reaction nomor satu, kita mulai aja langsung gue ngomongin tentang It's All About West Bandits Kombi Farsolo kemarin ini. Karena kita tau memang, Derby Andara paling hype kemarin ini antara Bapak Gading melawan Bapak Raffi dan juga Rafathar melawan GMP. Tapi kemarin berakhir dengan West Bandits menggulung si Run Speak Basketball dengan skor 75-57. Of reaction nomor pertama adalah West Bandits legit title contender di IBL tahun ini. West Bandits menurut gue man-nya solid banget. Ball movement-nya juga bagus. Dilihat dari game pertama juga chemistry-nya oke banget ya. Gue pertama pengen bilang salut banget gue dengan Michael Kolawole. Attitudenya dia luar biasa banget. Walaupun main ada desas-desus bahwa dia kurang betah di West Bandits. Tapi gue gak ngeliat itu sama sekali sih kemarinnya di sini. Karena dia setiap kali ada di back. Dia itu selalu support, cheering for all of his teammates. Menurut gue itu apa ya? Memberikan, menaikkan moral dan juga kepercayaan dirinya para pemain lain ya sih. Dan itu dibutuhin banget positive vibes. Bener-bener pengen ngedukung lah pokoknya agar timnya itu bisa melakukan terbaik. Karena kita tahu sebenarnya kan agak tricky ya. Satu pemain asing di lapangnya takutnya ada yang iri-irian dengan menitnya. Tapi kemarin itu gak terlihat sih di West Bandits solo sama sekali. Walaupun memang dia nembaknya 4 dari 16. Tapi menurut gue kontribusinya dia dengan defense-nya dan support-nya itu bener-bener gak bisa ternilai lah harganya. Dan sangat beruntung banget West Bandits memiliki seorang Michael Kolawole. Dan gue gak lebih lupa juga dengan The Monte Harris. He is actually pretty good. Maafkan gue mainnya sempat meragukan The Monte Harris. Dia jadi top scorer yang main dengan 18 poin. Ternyata nembaknya oke. Ternyata dia shooter juga. Kalau kata orang-orang, Michael Kolawole sama The Monte Harris sih permainannya sebenarnya mirip banget sih. Satu tipe. Ya, The Monte juga lumayan lincah sih menurut gue. Dia satu atau dua kali triple udah bisa langsung pull up, get to his shot. Dan itu kita lihat main beberapa kali saat lagi melawan Run Speed Basketball. Jadi, duet dua pemain ini kayaknya saling dukung juga satu sama lain. Jadi kemiskinya kayak oke banget untuk West Bandits. Dan dua pemain muda West Bandits juga bersinar. Nah ini of course kita ngomongin tentang Rio DC dan juga Patrick Nicholas. Rio DC, Oyer selesai dengan 12 poin. Sedangkan Patrick Nicholas selesai dengan 11 poin. Patrick was working hard in the pain. Tapi gue gak nyak kayak dia cuma 5 rebound. Gue ngerasainya dia lebih dari 5 rebound sih. Dan dia pun juga mendapatkan 3 offensive rebound kemarin ini. Dan itulah Patrick ya. Dia selalu membuat impact on both sides untuk dari untuk West Bandits dan dengan defensenya dia, dengan offensenya dia. Dan gue pun sedang memulai campaign agar Patrick ini segera dipanggil ke tim nasional. Segera diberikan opportunity kesempatan untuk nyobalah main di tim nas. Karena menurut gue tim nas itu butuh pemain dengan motor seperti dia yang gak pernah capek dan juga energetic banget untuk selalu mendapatkan rebound. I think that's gonna be good sih for our team nasional. And untuk Oir of course of course of course of course early candidate untuk most improved player ataupun juga 6 men of the year. Kemudian ini dari off the bench-nya West Bandits. Dia nembaknya cukup bagus. Sekarang kayak menurut gue 3 poinnya juga semakin tenang. Rilis bola juga semakin enak. Nembak yang main 3 dari 5 3 poinnya si Oir. Kalau dia bisa konsisten dari bench-nya West Bandits. Ini akan ngeri banget sih menurut gue. Dan dia juga perimeter defense-nya not bad at all sih. Dimana dia kemarin juga sempet melakukan 2 steals untuk West Bandits dan belum lagi kita gak boleh lupa masih ada Widi kemarin he ran the show untuk West Bandits. Solid banget sebagai playmaker. And of course dia juga bisa jadi captain juga. Kayaknya dia captain yang mungkin untuk si West Bandits juga. And siapa lagi yang main-main yang bagus. Habib juga oke. Rebound-nya juga banyak Habib off the bench. tapi tim ini bener-bener deep banget sih. 1 sampai 10 menurut gue semuanya bisa kontribusi dan kita gak boleh lupa masih ada Ragil kemarin yang buat debutnya juga bersama West Bandits. So itu kenapa gue bilang setelah 1 game mereka ini legit title contender season ini. Oke operation nomor 2 adalah Rio Dizzy ankle breaker adalah play of the year. Gue gila sih kemarin sampai teriak-teriak sih pas lagi si Oir ngejatuhin Oturi ya kemarin ini dengan step back-nya lo diliatin dulu lagi sebelum nebak 3 poin sadis banget ya sama si Oir ya. Ini bener-bener menurut gue sulit sih untuk dikalahkan mungkin nanti kalau misalnya mungkin kalau ada poster dong ataupun ada ankle breaker yang lebih keren lagi nantinya tapi menurut gue saat Oir membuat Oturi touch earth oh my god itu kita semua gue yakin banget itu akan viral sih di internet kemarin ini. Ya selain itu memang kita tahu lah ada Pandu juga pemain yang ngeblok pemain hasilnya pasifnya itu menurut gue juga bloknya impressive banget ya lompatannya timingnya pas banget dikasih finger whack-nya si di Kame Mutombo and of course kemarin juga tadi malam ya teman-teman siang mungkin Candle Yancey melakukan dunk di depannya Aldi Izator katanya teriak ya in your face gue walaupun masih mencoba untuk membaca bibirnya tapi kagak kebaca sih tapi itu juga menurut gue belum bisa mengalahkan ankle breakernya si The Oyer kemarin ini oke berikutnya ada overreaction nomor tiga yaitu Ranspik Basketball ini overhyped karena kita tahu kita memasuki season ini punya harapan yang tinggi dengan Ranspik Basketball mereka rekrut banyak sekali pemain-pemain yang memiliki star power sebenarnya apalagi juga kedatangan Jalil Besit kedatangan Shane Hayward tapi ternyata kemarin di game pertama mengecewakan sekali si Jalil sih menurut gue masih bagus kalau gak boleh bilang dia cosplay kemarinnya pakai kostumnya Lebron James karena dia doang yang berhasil mencetak angka double digit dengan 25 poin sedangkan pemain Ranspik lainnya tidak ada yang menyentuh angka 10 poin kemarin ini hanya Tino yang tipis lah dia 8 poin Tino menurut gue juga tampil lumayan solid walaupun gue lebih berharap dia lebih banyak main di paint area untuk Ranspik Basketball karena agak susah untuk jaga Tino di paint area dia orangnya kan kuat banget tapi gue jelas kecewa banget dengan penampilannya Bima Rizky Nuka dan juga David Nuban gue tau Nuka baru sembuh dari cedera dan dia cuma main 11 menit tapi at least menurut gue dia bisa kontribusi 4-6 poin lah harusnya kemarin ini ya karena Bima Rizky dan Bima Rizky sebenarnya pre-season menurut gue juga mainnya bagus ya beberapa kali kayak jadi top scorer juga tapi gue gak tau kenapa tiba-tiba pas di game pertama ini Nuka dan Bima tuh kayaknya agak tegang mungkin ya masih belum melepas mainnya gue gak tau apakah apakah ada pressure apakah memang belum belum menyatu aja dengan timnya tapi gak bisa sih Bima sama Nuka Nuka scoreless sedangkan Bima kemarin ini cuma 3 poin dan David Nuban pun juga scoreless ya 3 pemain ini sebenarnya harusnya jadi tumpuan untuk pemain lokalnya si Ranspeed Basketball ekspektasi gue untuk Bima sama Nuka emang agak tinggi sih gue ekspek mereka bisa 14 sampai 16 poin per game karena memang mereka kan dulu juga pernah apa ya bermain sekaliber ataupun memiliki kaliber untuk jadi MPP jadi itu kenapa mungkin ekspektasi gue cukup tinggi sedangkan Nuban adalah pemain muda yang menurut gue punya potensi tinggi dan bisa menjadi pemain nasional nanti di masa depan jadi kita lihat aja nanti bagaimana Ranspeed Basketball akan bounce back di game berikutnya gue sih ekspek pemain-pemain ini akan bermain lebih bagus nantinya sih malah kemarin menurut gue menitnya sangat dikit adalah Althof sangat disaingkan sekali Althof kemarin masuk langsung memberikan energi dan juga impact yang bagus dengan mencetak 5 poin ya mencetak 3 poin 1 kali juga kemarin ini jadi gue harap main Althof kemarin juga adalah gue waktu bikin preview gue bilang gue pengen banget lihat Althof dapat menit dan juga gue ekspek Althof untuk bisa bermain bagus dan ternyata Althof mainnya bagus juga sih kemarin ini jadi kita lihat aja ini kan energi yang pertama kita hanya overjack saja gue yakin Coach Koko akan melakukan banyak sekali adjustment lalu juga akan lebih mungkin ngomong ke pemain lokal untuk step up karena ini menurut gue adalah wake up call bisa kalah sejauh ini dari West Bandit Kobi Varsolo kemarin ini dan semoga aja pemain lokalnya akan bantuin jelil jelil butuh bantuan jelil gak bisa gendong terus setiap game nantinya oke overreaction nomor 4 adalah mau dukannya lebih improve daripada Dame Diagne nah ini baru satu game juga tapi gue tadi lihat hal-hal yang Indonesia Indonesia Patriots melawan Bali United Maudu gue lihat improve banget daripada sebelumnya karena dia kayaknya lebih nyaman di offense-nya Indonesia Patriots daripada Dame Dame Wain ini cuma nyetak 2 poin dan itu pun karena fast break ya layup sedangkan Maudu susah dengan 12 poin dan 5 dari 9 nembaknya Maudu ini banyak nge-score kayaknya lewat pick and roll juga dia set screen yang lumayan bagus juga touch-nya dia sih yang gue suka touch-nya dia around the rim was really good dan juga soft banget naro bolanya gue jadi penasaran apakah Maudu take it personal karena kita selalu bahasnya Dame doang untuk tim Nas gak pernah bahas dia Maudu menurut gue tinggal defense-nya aja gue liat beberapa kali dia suka jogging sih balik defense dan kurang bagusnya pas lagi rotasi defense menurut gue nanti dengan waktu dia akan belajar dan lebih mengerti lagi menurut gue dia akan lebih baik Maudu so far adalah yang lebih baik daripada Dame antara 2 pemain ini tapi gue seperti biasa gue akan expect Dame untuk nanti ke depannya lebih baik karena gue juga liat Dame waktu lagi preseason kayaknya juga nomboknya keren-keren semua gitu karena kita juga semua punya harapan yang tinggi untuk Dame jadi semoga dia juga gak terlalu ter-pressure semoga dia gak terlalu ter-pressure gak terlalu tertekan juga karena Dame ini memang adalah pemain bukan pemain antusaha sih pemain apa ya sebutan itu ya itu adalah dia pemain yang kita harapkan banget sih untuk bisa contribute nantinya untuk tim nasional kita mungkin juga jadi salah satu defender terbaik juga tapi kalau kalian punya pendapat berbeda tentang Dame bisa tulis juga di comment section di bawah sebelum kita lanjut guys jangan lupa untuk kasih like video ini kalau kalian ingin support channel ini selalu gampang banget lah tinggal klik aja jempolnya lalu juga tulis komen dan kalau kalian lebih jauh pengen meng-support channel ini kalian bisa join membership linknya akan ada di description box dan juga kalian bisa ke homepage youtube ini dan nanti klik join ini akan membantu untuk channel ini untuk terus memproduce konten-konten basket seterusnya oke thank you so much sekarang kita balik lagi ke overreaction nomor 5 nomor 5 dari tim nas tetap yaitu Raynard harus main 20 menit per game oke Raynard big man yang gue ada penasaran banget untuk lihat perkembangannya dia kan main tuh sekolah di Taiwan ya setau gue ya dia gak mengecewakan sih menurut gue debutnya debutnya dan dia juga kan orangnya tinggi banget pemain tinggi akan jadi calon pemain masa depan di Indonesia juga dia main 12 menit 7 ribung eh sorry 7 poin 7 ribung dan juga 1 block shot gue salut banget sih ini kan mungkin adalah game profesional pertamanya secara resmi tapi dia gak gak keliatan nervous dia tenang banget sih kalau gue liat dari highlights gue cuma liat dari highlights dia juga bisa main pick and roll and finish at the rim walaupun belum finishnya belum ngedang gue harapin ke depannya dia akan ngedang ngedang untuk finishnya tangannya juga panjang banget dia kemarin juga sempet ngeblok kalau gak salah Riko ada dia ya ingat gue ya ini adalah pemain masa depan seperti gue bilang tapi gue harapin dia main jangan 12 menit aja sih karena tim ini sizenya juga mungkin lumayan oke tapi dia yang paling tinggi menurut gue tetep jadi gue ada main coach Milos akan memberikan dia at least 20 menit per game karena dia butuh pengalaman dan juga jam terbang his development akan penting banget nantinya untuk tim nas kita dia harus dapet pengalaman untuk menjaga berbagai macam pemain harus dapet kesempatan juga experience itu karena kalau perlu suruh jaga pemain asing menurut gue dia kalau bisa jaga pemain asing itu akan lebih bagus banget I think it's gonna be good kalau software gue liat di yang pertama ini kemarin juga kayaknya Julin oke juga ya Julin walaupun cuma 7 menit mencetak 4 poin saya tahu gue dan juga kayak gue liat ribaunnya juga banyak kemarin jenis Julin 2 atau berapa untuk 7 menit lumayan lah tapi developing pemain dengan size bagus itu akan penting banget menurut gue ke depannya karena kan kita pengen banget punya pemain tim nas yang tinggi-tinggi ya nantinya dan Mario Davidson kemarin juga was bowling 12 poin jadi top scorernya bersama Modu dan of course kemarin yang agak struggling adalah Bagir ya Bagir 2 dan 13 tapi it's still the first game guys kita harus melihat nanti sample size-nya kalau udah 4 sampai 5 pertandingan sih lebih bagus lagi nantinya oke reaction nomor 6 adalah Yuda is a lock for rookie of the year wah gila gue main abis Yuda main langsung gue ngepost di insta story gue he's different bro karena memang apa ya kalau gue liat tuh dia pembawaannya swagnya dia kepercayaan dirinya dia tuh beda banget sih sama rookie-rookie line-nya ya dia main dengan 14 poin sih langsung kontribusinya di game pertamanya Yuda seharusnya termasuk rookie setau gue season ini walaupun main memang lawannya masih pasif insa Surabaya tapi udah kasih flashes lah dia udah kasih liat kita sedikit kayak apa yang kita bisa expect nantinya di masa depan dengan Yuda ini Prawira menurut gue main-mainnya jelek sih gak sebagus itu di babak pertama apalagi mereka baru pikir up i think di babak kedua tapi untungnya ada Yuda dan juga ada si Touch yang gendong mereka kemarin ini and of course Abraham juga not bad Yuda seperti gue bilang mental sih mental pemenangnya dan juga kayaknya dia itu ada killer instinct sih untuk bisa main bagus gue juga berharap banget Yuda akan dapet kesempatan untuk at least nyoba di tim Nas walaupun udah pernah gue tau tapi gue pengen banget dia dibawa ke sebuah turnamen sih one day karena menurut gue dia kemarin itu adalah pemain lokal terbaik sih di lapangan saat game itu no disrespect kepada Abraham yang juga mencetak 11 poin untuk Prawira cuma menurut gue dia tuh stood out banget sih si Yuda ini dan kita pasti kayak bilang oh Yuda nih kemarin bisa jalanin perannya sebagai playmaker dan juga bisa membantu dengan scoring itu bener-bener membuat kita kayaknya Yuda tuh jauh levelnya dengan rookie-rukey yang lain sih gue ngerasa kalau ada Yuda kemarin di lapangan Prawira mainnya lebih bagus sih so far gue belum tau sih rookie lain yang bisa menyamai permainan Yuda mungkin main Arigi had a solid first game dia kemarin baru masuk langsung 7 poin nih inget gue ya dan gerakannya juga asik banget sih Arigi tapi sayangnya second game dia kemarin scoreless walaupun ada 5 asis dan berikutnya ada Fernando Menangsang yang kemarin juga cukup oke mainnya untuk Lita Jaya kayaknya itu adalah beberapa pemain yang bisa bersaing dengan Yuda untuk memperbutkan rookie of the year walaupun gue yakin nanti akan ada rookie-rukey lain yang kita pasti akan ngomongin juga along along the line nantinya saat seasonnya sudah berjalan lebih jauh lagi oke nomor 7 overreactionnya ada Elijah Foster adalah pemain terbaik pemain asing terbaik sorry di IDL season ini dua game pertama Elijah 39 poin 29 ribang dan nembaknya 17 dari 24 ini kalau kalian lihat ini gamenya bener-bener efficient banget dan dia kayaknya gak menghabiskan banyak gerakan untuk melakukan poin dan juga defense-nya dia nembak maintenance-nya juga bagus untuk Elijah and of course around the rim touch-nya dia juga bagus banget dia kayak mungkin took it personal kali ya abis dibilang too small abis dibilang too small sama Dior Lohorn langsung abis itu Dior Lohorn di-shutdown sama dia dan juga dia langsung nyetak poin baik panas sih pas dikatain too small sama si Dior Lohorn tapi dia bisa nahan Dior menurut gue dia juga power-nya kuat si Elijah ini dan menurut gue dia belum 100% in shape dia kayaknya masih mencari fisiknya lagi dan juga mungkin nanti kalau fisiknya udah semakin oke dan juga semakin nyatu sama timnya harusnya makin ngeri di sisi Elijah ini nanti ya dan gue suka juga dia tuh gak maksa mainnya dia gak maksa mainnya sebagai tim dan juga dia tuh let the game comes to him sih that's why I like the most about Elijah's game and Shufar Newkirk juga not bad ya menurut gue dia juga lumayan jago walaupun di game pertama dia nembaknya gak gitu bagus tapi dia clutch dia ada kalau halnya 3 poin ya kayaknya di game pertama itu ngelawan Bumi Borneo dia kayak sempet ada 3 poin untuk bisa memastikan kemenangan timnya and of course main dia lawan SM 25 poin 11 dari 20 tembakannya dan juga 7 rebounds so ini juga salah satu pemain asing we have to keep an eye on oke terakhir overreaction-nya adalah pelitajanya adalah tim terbaik di ideal musim ini ini pelitajanya adalah tim nomor 1 menurut gue di weekend pertama karena mereka berhasil mengalahkan jual bertahan SM dengan skor 69-64 eh sorry 69-65 gue mungkin penasaran sih sama coach itu di 5 menit terakhir tuh kenapa gak main ini pemain asing sih bahwa gue main sampai mencek ya itu sih Dioro Hona apa fall trouble atau fall out tapi terangkat enggak cuma 2 fall doang sih inget gue keputusan nih lumayan nekat sih menurut gue apalagi mereka punya Dioro Hona seperti gue bilang tapi pemain lokalnya mereka bayar lunas sih dengan kepercayaan coach itu Pras had a big steal Wechak had a big basket under the rim and Vincent terakhir menyelesaikan dengan layupnya yang clutch banget yang susah banget itu off balance itu akhirnya memastikan kemenangannya pelitajanya di game pertama even saat itu si Fernando menang sehingga gue juga ada on the floor jadi ini kepercayaan yang luar biasa banget dari coach itu dan gue yakin ini kalau apa ya apa yang dilakukan sama coach itu ini akan terbayar long term menurut gue jadi kepercayaan diri pemainnya moral pemainnya ini akan naik banget apalagi khususnya pemain lokalnya pelitajaya ini memberikan kepercayaan bahwa kita gak perlu pemain asing banget untuk bisa menang sih jadi mungkin nanti kalau situasinya misalnya Dior fall out in a big game jadi pemain-pemain lokalnya pun juga udah siap nih udah pemain lokalnya udah siap bawa dan juga udah yakin bahwa oh kita dulu udah bisa menang sama SM gak pake pemain asing di 5 menit terakhir kenapa sekarang gak bisa jadi itu adalah yang mungkin mau di install di mindsetnya para pemain pelitajaya awal season ini oleh coach itu which is menurut gue wow that's a big move dan akhirnya terbayar dengan kemenangan sih keman ini pun mereka juga menang ya atas bumi borneo walaupun gak bantai tapi mereka banyak melakukan rotasi juga dengan pemain-pemain muda mereka coach itu bagi rata menit-menit pemainnya agar semua juga dapet pengalaman bertanding jam terbang dan juga mungkin untuk naikin conditioning pemain yang lagi so great start untuk pelitajaya congratulations to para fans pelitajaya apa namanya sebutan PJholic ya PJholic menurut gue they are now the number one team in the IBL so guys basketball fans itu dulu sih untuk overreaction gue dari minggu pertama atau sorry dari weekend pertama IBL season 2022 excited banget hopefully we gonna be apa ya entertain lagi untuk beberapa minggu ke depan ini dengan game-game yang lebih seru lagi nantinya I'm very happy gue yakin banyak dari kalian yang juga sempat nonton langsung Disney juga very happy dengan game-game yang disembah dipersembahkan gue disembahkan dipersembahkan oleh IBL so guys kalau kalian punya komentar kalian bisa tulis semua di comment section di bawah gue tunggu untuk diskusi kalian semua gue akan baca komentar-komentar kalian semua dan jangan lupa to kasih like and thank you guys for watching I'll see you guys again bye soon peace out